Koso? Sepuluhan warga Surabaya yang berada di laut pintu loket kolam renang gratis di Jambangan, Surabaya, bersi tegang dengan petugas loket. Minggu, tanggal 22 September tahun 2024, warga yang sudah terlanjur memadati kolam renang yang baru diresmikan itu membawa serta putra-putri mereka. Warga tersebut kecewa karena sesampainya di kolam renang itu, mereka tidak bisa masuk. Alasan petugas, yang bisa masuk adalah mereka yang sudah mengesan tiket gratis lewat online, yakni melalui tiket wisata.surabaya.go.it. Situasi pun memanas dan nyaris ricu. Sementara petugas tetap bersikuku bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari atasan mereka. Petugas dengan seragam bertulis, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, disebut porafar, itu tetap meminta warga memahami agar sesuai aturan atasan mereka. Kolam bernama Jambore Playland ini baru saja diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ada dua kolam dengan fasilitas istimewa dan bersih. Layout kolamnya juga menarik karena kolam dewasa berapa di ketinggian. Sementara kolam anak dengan dua kolam berada di bawahnya, secara posisi mengasihkan, di kolam itu ada beberapa peneduh dan kursi santai di tepian kolam. Lantai tepian kolam juga tidak licin. Sementara kamar mandinya juga berkelas. Selama satu bulan ini, tidak berlaku tiket masuk alias gratis. Nantinya, cara masuk kolam renang ini secara online dengan memilih kolam renang jambangan. Begitu juga saat uji coba gratis sebulan juga melalui online tersebut, karena semakin siang semakin banyak yang datang. Suasana di depan loket masuk semakin menumpuk. Warga makin kecewa karena tetap tidak bisa masuk kolam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.